Ternyata tak mudah menemukan kebun yang khusus menanam buah terong Belanda. Dari Pak Jai Ginting, lurah di daerah Raja Payung yang juga pemilik perkebunan, saya menemukan kebun. Seperti daerah pegunungan berhawa sejuk lainnya, beras tagi juga terkenal sebagai penghasil sayur mayur, bunga, dan buah-buahan. Di kawasan ini ribuan hektare ladang terbentang, baik di dataran maupun lereng-lereng perbukitan. Di pasar beras tagi atau yang biasa disebut pajak oleh masyarakat lokal, semua hasil pertanian mudah sekali ditemukan. Para pedagang menjajakannya di kios-kios yang tertata rapi. Beras tagi memang merupakan pusat sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kawasan Sumatera Utara. Di sini karena datarannya tinggi, tanahnya juga subur, kayaknya apapun jadi deh di sini ya. Dan besar-besar kalau saya lihat. Coba nih lihat. Jeruknya. Wah, besar banget. Tadi saya juga sempat lihat yang besar itu ini nih. Saya kesana dulu ya. Ada Thales yang besar banget nih. Wow! Besar banget ya. Stroberinya juga gede-gede nih. Aduh, ini nikmat sekali nih. Stroberi, vitamin C-nya juga tinggi. Dan ternyata tumbuh subur juga di sini ya Bang ya. Manis. Biasanya kalau yang Indonesia punya tuh stroberinya asem, yang ini manis. Ini kayak luar negeri punya nih Bang. Enak sumpah, enak. Oh ya, ini juga satu lagi nih yang menjadi khasnya Sumatera Utara. Bumbu subur memang diberas lagi juga. Ini namanya terong Belanda kan ya Bang ya? Iya, terong Jepang. Kenapa disebut terong Belanda Bang? Terong Belanda dari Belanda, tanam di terong Jepang. Oh gitu, bibitnya dari Belanda, ditanamnya di sini katanya? Bahasa di sini, terong Jepang namanya. Di mana di sini, terong Jepang? Iya, bahasa terong Jepang. Oh, bahasa karonya terong Jepang. Terong Jepang? Terong Jepang. Oh, terong Jepang. Ini biasanya suka di jus kan ya Bang ya? Kalau dimakan langsung enak nggak? Kecut. Kecut? Kecut. Asam. Dalamnya kayak Markisa juga ya? Iya. Banyak biji-bijinya ya? Tapi yang saya belum pernah lihat dari terong Belanda adalah pohonnya. Kebunnya di mana? Dekat sini ada? Iya. Ada? Saya mau coba cari ini deh. Kayaknya lebih seru kalau bisa langsung metik dari kebunnya ya Bang ya. Ya udah Bang, ini saya cinta banget sama stroberinya Bang. Meski sering disebut sebagai buah hasbrastagi, ternyata tak mudah menemukan kebun yang khusus menanam buah terong Belanda. Dari Pak Jai Ginting, lurah di daerah Raja Payung yang juga pemilik perkebunan, saya menemukan penjelasannya. Ini dia terong Belandanya. Ini kan kebun jeruk. Betul. Tapi tiba-tiba cuma ada terong Belandanya, cuma ada dua pohon. Kenapa enggak ada kebun ini? Semua dia ya. Kebun terong Belanda semua. Ceritanya begini, kalau terong Belanda ini, kalau dari satu tempat tanpa berkawan dia, tanpa berkawan dia ditanam, merasanya dia geresal, enggak bisa dia bagus dia daunnya. Kalau dia di bawah ini, berteman dia ditanam, daunnya agak mulus, bagus dia, buahnya pun mulus-mulus dia. Jadi maksudnya dia itu enggak boleh berdiri sendiri gitu ya? Harus ada tanaman yang lain. Terlindung betul. Oh begitu. Ini kalau sudah merah seperti ini berarti sudah matang ya Pak? Sudah matang betul. Boleh dicoba enggak sih langsung, makan itu enak enggak? Boleh, kita coba. Berhubung saya ini Pak, semampai, semeter tak sampai jadi tak ambil. Pak yang ambil. Aku yang ambil. Seperti ini bagian dalamnya, memang seperti terong ya. Ada biji-biji-biji-biji-nya di dalam. Kalau rasanya... Ini kerasa masih ada kayak biji-bijinya Pak. Mirip markisa. Ya, mirip markisa. Cuma kalau markisa itu kan biji-biji tok yang di luarnya berselaput semacam lendir yang rasanya manis asem. Kalau ini dagingnya tuh masih ada. Dan warnanya kuning ke oranyean dan bijinya berwarna ungu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.